selamat datang kembali di video pembelajar kita but before it as usually i never forget to greet all of you good morning good day good afternoon good evening for all of you i hope all of you are still in the good condition in this time so we can continue our material nah jadi sekarang kita akan coba lanjutkan materi kita but before it i remind you to prepare your notebook and your exercise book oke seperti biasa ya silahkan disediakan buku catatan dan buku latihan alright now we shall continue our material with obligations what does it mean apa kira-kira dari obligation so obligation is kewajiban kewajiban jadi kalau obligation itu berbicara makna kewajiban nah if you talk about obligation atau kewajiban this must harus ada kata masnya ya we have to use mas kewajiban it's same with the meaning mas ya harus namanya sudah kewajiban oke oke and the rule sorry and the formula here subject plus must plus verb one oke plus bling-bling-bling bling-bling-blingnya atau subject plus must be plus adjective noun or verb nah so artinya disinilah ketika nanti kalimat kewajiban kita itu memakai kata kerja ya verb one jadi rumusnya ini subject plus must plus verb one baru disini tambah-tambahnya ya nah kemudian kalau misalnya kata kerja kita itu without verb but we use adjective noun or adverb so the formula is like this subject plus must be ya plus adjective noun atau adverb adjective itu kata sifat noun itu kata benda adverb itu artinya kata keterangan ya bedakan dulu kedua contoh ini rumus ini kalau kata kerja kalau kalimat menanti memakai kata kerja maka subject plus must plus one kata kerjanya harus bentuk pertama ya kemudian kalau tanpa kata kerja subject plus must be plus adjective plus noun plus adverb nah ini harus ya ini memang sudah rumus harusnya ini jadi gak boleh dibikin versi masing-masing oke example nah robert must wear his ausis uniform on monday nah jadi ini merupakan contoh kalimat yang memakai kata kerja ya yaitu wear this is verb one ya kata kerja bentuk pertama robert must wear his ausis uniform on monday kemudian bentuk negatifnya ini you must not oke ini bentuk negatif ya tapi disini disini kita tidak bahas tadi bentuk negatif tapi cukup aja tambah not ya kalau disini you must not put nah ini kata kerja kata kerja ya jadi harus rumus yang di atas you must not put on sandals during the school sandals during the school hours oke kemudian they must not be noisy in the classroom nah ini juga coba lihat lagi kata kerja bukan be berarti yang ini tuh ya must be tapi disini kategori negatif ya must not be jangan nanti must be not gak boleh harus disini nomanya must not be oke ini rumus yang kedua ya nah ini kemudian nah see must be on time nah ini lah itu kan gak ada disini kata kerja yang buat disini on time berarti kata keterangan jadi must be must be oke ya must we obey the school rules yes we must not we must not oke sorry must we obey the school rules yes we must no we must not nah jadi dalam dalam kalimat ini dia memakai kategori interrogative yaitu kalimat tanda tanya must must we obey nah ini rumus yang gini ya itu aja yang dipindah-pindahkan nanti kadang dia kalau dia negatif harus must not kalau dia interrogative jadi harus must di depan oke must you obey the school rules yes we must no we must not bisa ya nah next example contohnya disini dewa dan dewi dewa dan dewi is it nandeh kemudian yes it's why oops i forget to put on my cap what do you forget that today we will have a flag ceremony you must put on your cap dewa otherwise you will get punishment yeah i think today is tuesday i know that what should i do well you have 30 minutes to go home and take your cap right away that's a good idea i'll be back soon thanks we don't mention it nah jadi ini sebuah percakapan ya this is a example in conversation nah coba ya wih apakah sekarang hari Senin ya betul kenapa oops saya lupa membawa topi apa kamu lupa bahwa hari ini kita akan mengadakan upacara bendera kamu harus mengenakan topimu dewa atau kamu akan dihukum ya saya pikir hari ini hari Selasa saya tahu what should i do apa yang harus saya lakukan nah ini dia masuk ke pelajar kita yang pertama ya meminta saran what should i do nah well you have 30 minutes to go home and take your cap right away oke baik kamu punya waktu 30 menit untuk pulang dan mengambil topimu sekarang that's a good idea i'll be back soon itulah ide yang baik itulah ide yang bagus saya akan kembali segera terima kasih terima kasih dewi gak usah bilang nah kita coba ya apakah ada tambahan dari sini yang pertama you must put on your cap dewa nah ini dia kalimat yang pertama disini adalah you must masuk dia ke obligation you must put on jadi harus jadi kalimat pertama tadi memakai kata-kata untuk pertama oke kemudian what should i do nah di bawah disitu ya kemudian well you have 30 minutes to go home and take your cap right away nah yang pertama disini dibahas adalah asking suggestion what should i do berarti ini asking suggestion oke meminta saran kemudian yang disini giving suggestion memberikan saran dan yang di atas adalah obligation nah masuk di semuanya jadi kita kita rangkum dia pelajar kita itu dalam sebercakapan masuk di asking suggestionnya masuk juga dia giving suggestionnya dan ini masuk yang baru kita pelajari yaitu obligation kewajiban oke bisa kira-kira nah next nah sekarang kita masuk ke buku latihan oke ini sekarang kalian kerjakan di buku latihannya there are seven eight nine ten oke perintahnya ya arrange the jungle jumble word to the correct sentence ya sekarang kita menyusun kata-kata yang diajak menjadi kalimat yang benar kalau kemarin itu menyusun huruf ya menjadi kata yang benar sekarang menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar nah there are ten sentence ya here I combine the sentence must and must be oke jadi ingat kalau dia nanti dia menggunakan must bagaimana kalau dia tadi dia menggunakan must be bagaimana remember that all so now your job susunlah kata-kata huruf kata-kata ini menjadi kalimat yang benar ya susun kata-kata mana yang duluan kata mana duluan mana yang terakhir begitu tapi ingat tapi kalau ada kata must maka kata untuk pertama masuk kalau ada kata must be berarti kata sifat kata keterangan atau kata 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 keterangan kata sifat atau kata benda oke saya kira-kira i think that's all our material for today see you in the next meeting bye-bye